Paham dulu begini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, orang tidak mau bagi Seorang anggota TNI terpaksa memberikan teguran secara tegas kepada warga saat melakukan pengamanan di pasar murah yang digelar di depan rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Sabtu sore Teguran ini diberikan karena petugas mulai kewalahan melayani warga yang membeli minyak goreng Pasalnya ratusan warga mulai berdesakan dan tak lagi menjaga jarak antara satu warga dengan warga lainnya Pasar murah yang rencananya dimulai jam 2 siang ini sempat tertunda selama 2 jam karena harus menunggu Gubernur Gorontalo untuk membuka pasar murah Meski demikian warga rela menunggu demi mendapatkan minyak goreng Usai dibuka oleh Gubernur, minyak goreng bersubsidi langsung diburu oleh warga Karena selain dijual murah, warga juga masih sulit mendapatkan minyak goreng premium Pasar murah ini digelar untuk menstabilkan kelangkaan minyak goreng Namun demikian warga bisa membeli minyak goreng di pasar murah harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua Sementara warga yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua tidak akan dilayani dan diminta untuk melakukan vaksinasi dosis kedua Melaksanakan pasar murah atau bahan pokok sembako yang kita subsidi Terutama minyak goreng Karena sekarang minyak goreng lagi langka di Indonesia Bahkan di Gorontalo Makanya kita jual akan murah dibaharkan Dan kita subsidi Masyarat untuk bisa mendapatkan Harus sudah vaksin minimal dua kali Dan prokes serta keluarganya juga sudah divaksin Kalau belum divaksin kita bisa Ya monap Bukan tidak bisa monap Belum kita prioritaskan Di pasar murah ini Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan 2.000 liter minyak goreng yang dijual dengan harga 10.000 rupiah per liter Dimana setiap warga hanya bisa mendapatkan 2 liter minyak goreng Untuk memenuhi kebutuhan warga Pasar murah ini rencananya akan digelar hingga bulan Ramadan nanti Mamat Kaida Kompas TV Gorontalo